Charlie Cox yang dikenal lewat The Devil kembali bermain dalam sebuah serial terbaru dari Netflix, Tresen. Melalui Tresen, ia akan berperan sebagai seorang agen MI6. Tresen sendiri adalah drama thriller spionase berjumlah 5 episode yang dibuat dan ditulis oleh Matt Charman, kreator dari Bridge of Spies. Dan disutradarai oleh Louis Hopper, Sutradara Dibarik, The Sandman dan The Witcher, serta Sarah Hoborman, juga pembesut The Witcher dan The Last Kingdom, serial Tresen pertama kali diumumkan pada Desember lalu. Yang digambarkan seperti The Bodyguard bertemu dengan John Lechare, serial Tresen bercerita tentang kehidupan Adam Lawrence. Dia dilatih dan dipersiapkan oleh MI6. Hal ini membuat karir Adam Lawrence kelihatannya sudah terjamin. Namun, ketika Kara, seorang mata-mata Rusia yang memiliki hubungan rumit dengannya datang, ia terpaksa mempertanyakan segalanya dan semua orang dalam kehidupannya, Charlie Cox berperan sebagai Adam Lawrence. Serial ini dibuka dengan dia memberikan humas MI6 untuk anak-anak di sekolah putranya. Yang diperankan Samuel Laaki. Adam juga memiliki seorang putri remaja yang diperankan Theo Gadsdon. Istri keduanya, Maddy, diperankan Ona Chaplin, sangat mendukungnya. Presentasi terganggu oleh berita mengejutkan. Kepala MI6er Martin Anglis diperankan Ciaran Hints telah diracuni di klub makan malam eksklusif. Adam langsung dipromosikan dan ditugaskan untuk menemukan pelakunya. Dia harus memastikan apakah negara sedang terancam, terutama yang berkaitan dengan pemilihan Perdana Menteri yang semakin dekat. Kara Yusofa yang ternyata teman lama Adam Lawrence di lapangan ini, memberikan posisi sementara itu, agar ia bisa mengorek informasi rahasia MI6 tentang penghubungan dan pembunuhan lima rekan Kara di Baku. Dari sini intrik dimulai. Adam Lawrence tidak sepolos yang kita kira. Demikian dengan istrinya Maddy, yang mantan anggota militer, betapa kekuasaan, kepentingan, semuanya memiliki rahasianya masing-masing, dan bagaimana sekecil apapun informasi bisa berpotensi menjatuhkan seseorang. Siapa teman dan siapa lawan? Sama sekali tak tertebak di mini seri ini. Bahkan seorang istri pun bisa tanpa sadar dimanipulasi pihak ketiga, sehingga tanpa disadari memata-matai suaminya sendiri. Adam dan Kara pernah terlibat dalam hubungan yang rumit di masa lalu, sebelum Adam menjadi seorang agen. Identitas Kara kini pun tak kalah rumit, ia merupakan seorang mata-mata Rusia, musuh Adam. Adam pun menjadi dipaksa untuk mempertanyakan segalanya dan semua orang dalam hidupnya, hingga tibalah masa di mana istri Adam curiga dengan gelagat sang suami. Tampak Adam telah memberikan info penting kepada Kara sehingga membuatnya dicurigai dan dianggap sebagai penyusup. Namun Adam berusaha untuk tak mengubris orang-orang yang mencurigainya. Ia masih terus menjalani hubungan dengan Kara dan membuat sang istri memergokinya. Adam berusaha untuk menangkal, namun nasib malang menimpannya. Putri Adam ditangkap dan ditahan sebagai sanderaan. Tampaknya Adam mendapati kesulitan karena membantu Kara. Adam lalu menerima telepon dari Kara Yusofa, diperankan Olga Kurilenko, setelah 15 tahun tidak ada komunikasi. Mantan kekasihnya dan agen SNMR alias layanan intelijen asing Rusia. Kara mengaku meracuni Anglis. Dia diam-diam telah memberi tip kepada Adam untuk mempromosikan kenaikan cepatnya di MI6. Pengungkapan ini menimpa Adam seperti kereta barang. Kara datang untuk minta imbalan yaitu informasi yang hanya bisa Adam temukan. Penolakan Adam untuk membantu Kara berujung pada peristiwa mengejutkan lainnya. Adam yang marah tidak percaya klaim Kara yang tidak terlibat. Dia bersumpah untuk menemukannya dengan segala cara. Sementara itu, tim CIA yang menyamar dipimpin oleh agen Dede, diperankan, Trasi Iveacor, mendarat di London. Sahabat Maddy itu mengonfrontasinya dengan berita yang tak terbayangkan. Adam telah berkhianat. Dede ingin bantuan Maddy melacak suami tercinta. Trisem memainkan cerita detektif, kejar-kejaran kucing dan tikus, untuk menemukan penjahat yang sebenarnya. Kamu tidak harus menjadi Sherlock Holmes untuk memecahkan misteri ini. Intrik dan backstabbing berkembang menjadi klimaks yang tidak terduga. Adam dan Maddy bisa saja menghentikan tumpukan masalah dengan bersikap jujur sejak awal. Serial ini bergantung pada pasangan, yang konon saling mencintai dan percaya, menyimpan rahasia berbahaya. Krator Matt Charman kehilangan ketegangan dengan aktivitas pionase yang luar biasa. Dua di antaranya sangat menggelikan. Adam, kepala Dinas Intelijen Tenaga Nuklir, terus membuang detail keamanannya dan berlari sendirian. Maddy, yang juga memiliki tim keamanan yang mengawalnya sepanjang waktu, melarikan diri sesuka hati tanpa akibat atau kecurigaan. Terima kasih telah menonton!